Hakim Ziyech benarkan sedekah sembunyi-sembunyinya Hakim Ziyech benarkan soal sedekah sembunyi-sembunyinya, yang mendonasikan seluruh gaji dan bonus dari timnas Maroko. Karena Ziyech, bermain untuk negaranya bukan karena uang. Hakim Ziyech bawa Maroko finis keempat terbaik di Piala Dunia 2022. Itu jadi sejarah baru, sebab Maroko jadi wakil Afrika pertama yang mampu menembus babak semifinal Piala Dunia. Penampilan Hakim Ziyech patut diberi jempol. Diprediksi sudah habis karena cuma jadi cadangan melulu di Chelsea, Ziyech menjelma jadi penyihir. Umpan-umpan dari kaki kirinya menakutkan. Bahkan, Ziyech mampu bermain penuh 90 menit dan buktikan staminanya cukup kuat. Ziyech menyumbangkan gaji dan bonusnya tersebut ke keluarga-keluarga miskin dan ke rumah sakit-rumah sakit di Maroko untuk pasien yang menderita kanker. Hal itu sudah dilakukannya sejak pertama kali debut untuk Singa Atlas di tahun 2015. Kebaikan Ziyech itu akhirnya terbongkar lewat beberapa jurnalis Maroko. Ziyech pun akhirnya ditanya langsung mengenai hal tersebut. Tentu saja, saya akan mendonasikan semua bonus Piala Dunia ini kepada orang-orang yang kurang mampu, terang Ziyech. Saya tidak bermain untuk Maroko demi uang, saya bermain untuk tim Nas ini karena pilihan hati. Tegas Ziyech yang menjawab pertanyaan soal donasi dari seluruh gaji dan bonus dari tim Nasnya.